Kita awali dengan informasi pertama. Sudara kasus COVID-19 varian Delta sudah terdeteksi dan sangat cepat menyebar di Provinsi Aceh. Setelah melalui uji sampel lacak dari pasien positif COVID-19 di Aceh, sedikitnya ada 18 sampel yang terkonfirmasi merupakan varian Delta oleh balit bankas pusat. Hal ini berbanding lurus dengan angka positif COVID-19 di Aceh yang semakin meningkat sejak awal Agustus lalu. Ingkatan Dokter Indonesia atau ID Aceh meminta masyarakat waspada terhadap penyebaran kasus COVID-19 varian Delta. Dari hasil uji petik sampel, pasien positif COVID-19 yang dikirim ke balit bankas pusat, 18 diantaranya merupakan varian Delta COVID-19. Namun, hingga saat ini, Dinas Kesehatan belum bisa memastikan kabupaten atau kota mana saja asal mula penyebaran varian Delta di Aceh karena masih menunggu informasi lanjutan dari pusat. ID juga menyebutkan salah satu faktor tingginya angka lenjakan kasus pasien positif COVID-19 sejak awal Agustus lalu hingga sekarang disebabkan mulai terjangkitnya varian Delta ini di tengah-tengah masyarakat. Karena varian ini lebih cepat menyebar dibandingkan varian COVID-19 sebelumnya. Saat ini, TSU PCR tidak mampu mendeteksi virus varian Delta ini, sehingga uji sampel pasien COVID-19 harus dikirim ke Jakarta karena harus diuji melalui pemeriksaan dengan cara pengurutan genome secara keseluruhan atau World Genome Sequencing. Namun, hingga saat ini Aceh belum memiliki alat uji tersebut. Kewas padan masyarakat yang ada di luar untuk tidak sakit, karena memang kalau sakit maka kemampuan layanan kesehatannya sangat kurang, ini juga menjadi sesuatu yang penting. Itulah kenapa Ikatan Betul Indonesia menyampaikan kepada pemerintah agar memberikan tanda kepada masyarakat bahwasannya pusat layanan kesehatan ini lagi susah, lagi berat, lagi penuh, sehingga masyarakat di luar waspada. Jadi ada sinergitas antara apa yang terjadi di layanan kesehatan dengan pengetahuan masyarakat dan masyarakat berpartisipasi. Seiring tingginya angka harian positif COVID-19 di Aceh, pemerintah kini terus melakukan uji petik terhadap sejumlah sampel pasien positif COVID-19 yang telah dikirim ke laboratorium di Jakarta. IDI Aceh juga mengkhawatirkan terjadinya tsunami COVID-19 di tengah masyarakat Aceh. Apalagi saat ini, kondisi rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 mulai terisi penuh. Maka dari itu, IDI Aceh menyarankan pemerintah melalui Dinas Kesehatan Aceh untuk meningkatkan pelacakan masyarakat yang kontak erat dengan pasien positif COVID-19 untuk mengetahui petas baran COVID-19 varian Delta itu.